Bagaimana program unggulan dari Gramedia? Dari macam-macam, dusu-dusu. Contohnya kalau sekarang kita bisa lihat, dulu di dua buku langsung dapet duret. Duret? Beneran ya Pak? Langsung dapet duret. Iya. Itu seru kan? Ya seru banget Pak. Ide dari mana itu Pak? Luar biasa dapet duret loh. Duret lagi mutif. Iya, iya, iya. Itu kapan Pak sudah dilakukan programnya? Sampai dengan bulan ini. Kemarin mulainya? Sudah satu bulan. Sudah satu bulan ini? Oh, menarik Pak. Iya, betul, betul, betul. Menghibur juga Pak ya. Iya, iya. Itu untuk berubu-ubu berada ya. Kemudian juga di depan seperti tadi kita sampe dengan ada pasar Pembangunia. Ada dari 20-20 sampai 20-20. Itu untuk menyebabkan Pembangunia. Jadi masyarakat yang merasa di buku mahal bisa mengakses buku muda. Kemudian di Bransi juga ada semacam pameran buku muda dengan sama Bu Rahmat. Apa itu Pak? Buku Murah Hemat. Bu Rahmat buku Murah Hemat. Menarik Pak. Kemudian juga ada di 20-20 itu. Pembangunia itu. Pembangunia itu ada. Kemudian kembangunia. Jadi kembangunia itu berada di 5 tahun lalu. 4 unit mobil. 4 unit mobil. 4 unit mobil. Luar biasa Pak. Dan kembangunia itu ada yang lain. Oh iya. Berarti satunya gratis sudah ya? Satunya gratis. Jadi ke depan. Bulan depan ada lagi beli 4 BR3 untuk buku-buku maklal. Jadi setiap saat selalu berubah. Selalu berinoplasi itu Pak ya? Kemudian juga modekasi di standar Rindex. Ada pembelian Rp100.000 untuk mobil. Ada di polan. Dari persiapan seperti itu Pak ya? Jadi kemudian promo-promo yang lain. Di arah selaranya juga selalu ada diskon. 20-40% selalu ada. Kemudian besar juga sampai diskon. Sampai 50-20%. Kalau di arah selaranya selalu berinovasi. Dan produk yang berbanding di sini. Putin terus juga lakukan gitu Pak ya. Jadi selalu ada yang bisa ditawarkan. Jadi selalu, Gramedia selalu berinovasi ya. Selalu mencoba lebih dekat kepada masyarakat Bangka Blitung Pak ya. Nah, untuk Gramedia sendiri. Kemudian dengan program-program tadi Pak. Yang menjadi unggulannya apa Pak? Ketika, apa yang didapatkan dari masyarakat Bangka Blitung gitu Pak? Jadi untuk program-program Blitung. Sebelumnya, kami Gramedia di sini sudah 11 tahun ya? 11 tahun ya. Betul, betul, betul. Nah, kemudian harapan kami adalah kami senang ketika melihat masyarakat Bangka Blitung kembang. Kemudian harapan kami adalah menerangnya dikembang dengan masyarakat Bangka Blitung. Oke, ya, ya, ya. Kita tidak bisa lupa bahwa Dari21 ini kita membaca buku secara fisik. Iya. Itu yang terlihat. Dimana membaca buku mulai dari Dari ini. Dari21 ini yang merasih membaca tapi terlihat prestasinya baik di sekolah karena apa? karena dia meniliki daya terat pelajaran yang lebih baik dibanding mereka yang tidak kemampu itu penting jangan dilupakan oleh para orang itu iya betul-betul bisa kan berani untuk kita untuk iya mungkin salah satu untuk cara memotivasi anak ketika ia melakukan prestasi berikanlah mungkin hadiahnya berupa buku seperti itu fasilitas apa yang ditawarkan oleh Gramedia sendiri karena mungkin ini masih satu-satunya toko buku yang sangat diharapkan oleh masyarakat fasilitasnya yang ditawarkan seperti apa dengan tempat yang memang luas kemudian juga cukup dingin apalagi yang ingin ditawarkan kepada masyarakat jadi kami mengikuti member Gramedia membernya di mana pun ya Pak ya di Indonesia ya kemudian bagaimana harapan ke depan Gramedia di tahun 2016 ini yang mengingat tadi memang dunia digital semakin canggih harapan ke depan Gramedia seperti apa Pak timar membaca timar membaca iya 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 di Indonesia kami tidak pernah menjaga menjaga medas apakah itu pelanggan apakah dia bukan pelanggan apakah dia beli atau tidak beli semua siapapun yang datang ke gantian kita layani di tulang gila yang sebaik mungkin Pak ya dan sebaik mungkin seperti keluarga juga maksudnya tidak perlu takut dan tumpah untuk dihasilkan di sini tidak perlu takut mahal kondisi Hukum murah pun didapatkan Intinya bahwa Dengan adanya media bisa memberikan Kontribusi yang banyak bagi masyarakat Untuk kekerdasan Ataupun wawasan semakin luas Setiap bulan Oh iya Betul Siap melayani keinginan masyarakat Mencari buku-buku yang dibutuhkan Oke Ya boleh Membaca Oke Baik sekali untuk Pak Agladi Dengan informasi yang disampaikan Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Dengan Bapak selaku user manager Ini bisa menjadi inspirasi Bagi masyarakat Bangka Bliton Pak Saudara demikian perbincangan kami Dengan store manager Gramedia Pak Agladi Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Atau pelaksanaan bagi kita Sampai jumpa Sejajcie Sej journals Baning Sej Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk perawatannya bagaimana? Kalau perawatannya sih terbilang mudah Paling cukup kita mandikan sekitar 2 kali seminggu Kalau untuk makanannya kita bisa kasih makan pisang Atau kepala ayam rebus Beda sih sama hewan lainnya Selain dia bisa kayak gini Lucu Sang bisa jadi teman periharaan di rumah Dan bisa perawatannya lebih mudah Sudah berapa lama ya? Sudah sampai satu tahun Bangka Island Terima kasih telah menonton 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 Sub indo by broth3rmax